emang emak emak bisa buat konten? ngeditnya susah, bikin cerita naged susah belum anak nangis, mau ini mau itu hmm pokoknya mari wuhunya mini vlog rutinitas emak 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 di kampung assalamualaikum, hai bun jadi siang ini aku baru mulai gegero karena tadi emak 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 pisan apalagi jahiratnya lagi sakit emak 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 emak, pisan alhasil kemarin aku cuma buat konten satu aja oh iya kemarin ada yang nanyain gimana sih cara buat translatan kata-kata di videonya, jadi itu tuh mudah banget ya aku editnya di cap card lalu setelah kita ngerekam suara di menu paling bawah itu ada tulisan keterangan terus pilih sulis suara lalu klik hasilkan paling bawah nah udah deh jadi jadi nanti akan ada translatan omongan-omongan kita gitu ya jadi kata-kata di bawahnya nah supaya aksarana bisa bergerak-bergerak maka kalian bisa pilih animasi aja ya mudah banget kan nah meskipun emak-emak ya kalau kita mau belajar pasti bakalan bisa ya terus buat konten kayak gitu dapet gaji gak ya dapet lah kalau kita dapet endorse terus jadi affiliate dualin produk orang ya kita dapet cuan dong kita dapet uang ya kan bun kan lumayan buat tambahan uang jajan beri bakso bantuin suami bantu orang tua ya meskipun belum seberapa yang penting kita syukuri aja nih mati prosesnya pokoknya jangan lupa bersyukur assalamualaikum bye